Intro Ya ada catatan bersejarah apalagi di tanggal 25 Juli ini berikut dalam Today's History. 25 Juli 1814, lokomotif bertenaga uap pertama di dunia berhasil diuji cobakan. Alat transportasi lokomotif ini ditemukan oleh insinyur asal Inggris George Stevenson. Setelah 10 bulan penuh bekerja, Stevenson menguji coba lokomotif buatannya di jalur menanjak sejauh 450 kaki. Lokomotif Stevenson menarik 8 gerbong penuh batu bara seberat 30 ton dan mampu berlari dengan kecepatan sekitar 4 mil per jam. Mesin ini merupakan hasil kerja paling sukses dan untuk mencapainya, Stevenson membuat tak kurang 16 mesin yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!